Intro Baris Krim Polri tetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Polresta Ambon, Polda, Maluku tahan anak ketua DPRD Ambon tersangka pembukalan terhadap anak hingga tewas. Seorang pria di Batam Tega melakukan persetubuhan terhadap perempuan dengan keterbelakangan mental. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 2 Agustus 2023. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira, inilah Presisi Siang selengkapnya. Seorang remaja berusia 15 tahun meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan. Ironisnya penyebab korban dianiaya lantaran pelaku tersinggung korban tidak menyapa pelaku. Hanya karena tidak disapa, karena bersenggolan sebuah gang, Abdi Toy Sutra. Pria berusia 25 tahun ini tega menganiaya korban. Peristiwa ini terjadi Senin 31 Juli 2023. Usai menerima pukulan dari pelaku, korban jatuh pingsan. Kejadian ini pun menimbulkan kemarahan warga sekitar yang melihatnya. Akibat pukulan yang diterima, korban mengalami pendarahan di bagian otak belakang korban. Pelaku yang diketahui anak ketua DPRD Kota Ambon sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka kini sudah ditahan di rumah tahanan Polresta Ambon. Tim Humas Polresta Ambon, Polda Maluku, melaporkan untuk Polri TV. Saat ini saya sudah terhubung dengan Kabit Humas Polda Maluku, Kombes Pol Emrum Ohoirat untuk mengetahui penanganan kasus pemukulan terhadap seorang remaja yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selamat siang, Pak Kabit Humas. Bagaimana awalnya polisi bisa mengetahui peristiwa ini? Terima kasih. Mungkin saya belum bisa masuk terkait dengan pertanyaan dari Darmira tadi. Perlu kami klarifikasi dulu terkait dengan umur daripada korban. Jadi tadi diberitakan maupun ada beberapa media lainnya yang memberitakan bahwa korban ini berusia 15 tahun. Namun sejatinya berdasarkan dokumen kependudukan yang kami dapatkan dari keluarga korban berupa kartu keluarga, itu korban lahir pada tanggal 8 Mei tahun 2005. Dengan demikian sampai dengan hari ini korban sudah berusia 18 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Sehingga korban tidak bisa disebut sebagai anak di bawah umur. Kemudian terkait dengan kronologis daripada peristiwa ini, yaitu kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur. Itu di mana korban berkonsengan dengan temannya memasuki kompleks perumahan, di mana pada saat itu ada sementara berjalan pelaku di situ. Kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh korban hampir bersenggolang dengan pelaku. Sehingga pelaku ada ketersinggungan dari pelaku, dan pelaku mengikuti korban hingga sampai ke rumahnya, kemudian melakukan penganiayaan di mana pelaku melakukan kebukulan sebanyak 3 kali di kepala korban. Akibat dari kejadian tersebut, korban langsung pingsan, kemudian dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia. Satu jam setelah kejadian, itu Polresta Ambon sudah berhasil menangkap pelaku dan menamankan yang bersangkutan di Polresta Ambon. Dan sampai dengan saat ini, yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti, sejumlah alat bukti di antaranya keterangan saksi, kemudian keterangan daripada pelaku, maupun hasil otopsi oleh tim dokter forensik, di mana hasilnya adalah ketersesuaian antara pasal yang disangkarkan dengan hasil otopsi. Demikian Pak. Baik, berarti dikonfirmasi Bapak bahwa korban ini berusia 18 tahun ya Pak, bukan 15 tahun lagi, dan bukan kategori anak di bawah umur lagi. Benar, korban berusia 18 tahun, sehingga kami tidak mengenakan undang-undang perimpunan anak, tetapi pendidik menggunakan pasal 351 ayat 3, yaitu pengenyaian yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun demikian, kasus ini terus dikembangkan dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain. Dan apabila ditemukan dari pemeriksaan saksi tersebut, ditemukan ada terkait dengan pasal yang lain, maka sudah tentu pendidik akan menggunakan pasal-pasal tambahan. Demikian Pak. Pak Kabit Humas, kalau dilihat dari video yang beredar di media sosial tidak ada perlawanan dari korban, apakah benar alasan pelaku memukul korban hanya karena tersinggung, tidak disapa oleh korban? Jadi benar sekali. Saya ulangi lagi bahwa ketika sepeda motor yang dikenderai oleh korban hampir bersegualan dengan pelaku yang sementara berjalan tadi, sehingga di situ melibutkan ketersinggungan daripada pelaku, kemudian melakukan penyanyiayaan terhadap korban sebagaimana video yang beredar di masyarakat. Demikian Pak. Apakah antara tersangka dan korban ini saling kenal Pak? Antara korban dengan tersangka sebelumnya tidak saling kenal, karena korban ini tinggal di daerah kompleks yang berbeda dengan pelaku. Kejadian kemarin itu terjadi di kompleks di mana pelaku tinggal di situ. Itu yang di kompleks namanya Tanah Lapan Kecil, kalau di Angkong disebut pelake. Tadi tersangka pelaku sudah diamankan ya Pak, kemudian sejauh ini perkembangan penanganan kasusnya seperti apa Pak? Benar sekali, pelaku sudah diamankan dan perkembangannya baru saja kami melakukan konferensi pers menundang rekan-rekan wartawan dan kami menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa pelaku sudah ditangkap, kemudian sejumlah saksi sudah diambil keterangan, kemudian juga hasil otopsi juga sudah didapatkan di mana dari alat-alat bukti tersebut sudah cukup untuk kami tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan kami sedentara melakukan juga koordinasi dengan jaksa terkait dengan kemungkinan penambahan pasal atau ada pasal-pasal lainnya. Demikian Pak. Ada berapa saksi yang sudah diperiksa hingga saat ini Pak Kabit? Saksi yang sudah diambil keterangan ada sekitar lima orang. Kemudian pasal apa yang dikenakan kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukan ya Pak Kabit? Tadi selain pasal 351 apakah ditemukan unsur lainnya? Untuk sementara, pasal yang disangkakan oleh pendidik kepada pelaku yang sudah jadi tersangka adalah pasal 351 ayat 3, yaitu pengeriayaan yang menyebabkan korbanan dalam dunia dengan ancaman 7 tahun penjara. Namun seperti mana tadi kami sampaikan, bahwa terus dikembangkan oleh pendidik dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun ahli untuk apakah ada dimungkinkan, digunakan pasal-pasal lain yang diterapkan terhadap yang bersampunan. Tapi pada prinsipnya adalah perubahan luku dan jajaran akan tetap melanjutkan kasus ini siapapun dia, siapapun keluarganya, tidak pandang bulu, yang jelasnya semuanya sama di depan mata hukum. Jadi begini Pak. Terakhir Pak Kabit Humas, apa himbauan kepolisian kepada masyarakat terkait dengan peristiwa ini? Silakan Pak. Himbauan kami kepada masyarakat bahwa kemarin memang ada ketidakterimaan daripada keluarga korban sehingga mendatangi polres, namun perlu kami jelaskan bahwa sampai saat ini tersangka sudah ditangkap, komitmen kami adalah membawa tersangka ke depan sidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk itu kami menghimpau kepada masyarakat agar tenang tetap mempercayakan kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap kasus ini dan sekali lagi kami menghimpau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang pada akhirnya akan melakukan kita semua. Demikian. Baik, terima kasih Kabit Humas, Polda, Maluku, Kombespol, Emrum, Ohoy Rat sudah bergabung di Presisi Siang. Sehat selalu Bapak? Salam Presisi. Terima kasih. Salam Presisi. Baris Krim Polri menetapkan pimpinan pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Status tersangka diberikan setelah penyidik memeriksa Panji Gumilang pada hari Selasa 1 Agustus 2023. Dengan penetapan ini, Baris Krim Polri pun mengeluarkan surat perintah penangkapan Panji Gumilang. Selasa malam 2 Agustus 2023, Baris Simpolri menggelar konferensi pers usai melakukan pemersahan terhadap Panji Gumilang, pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun yang diduga melakukan penistaan agama. Dari pemeriksaan, penyidik menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Atas penetapan ini, Baris Simpolri pun mengeluarkan surat perintah penangkapan Panji Gumilang. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa, ataupun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan, penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang, tetap kita berikan dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih lima kali proses mengoreksi. Pulak-balik lima kali dibetulkan oleh penyidik dan kami sampaikan, setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari EKPROPAM, dari ITWASUM, dari DIFKUM, dan dari WASIDIK. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya, pada pukul kurang lebih 21.15, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Panji Gumilang tiba di Barisim Polri selasa siang pukul 13.22 menit untuk menjalani pemeriksaan. Ini adalah panggilan kedua, sebelumnya Panji Gumilang batal menjalani pemeriksaan karena sakit. Dalam kasus doang peninsan agama yang dilakukan Panji Gumilang, Barisim Polri juga telah memeriksa 38 saksi dan 16 saksi ahli. Dari Jakarta, Fajar Madiansyah, Polri TV. Tetaplah bersama kami presisi siang akan segera kembali.